Pulau Sangyang Pulau Sangyang terdiri dari Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangyang. Potensi kawasan Taman Wisata Alam Pulau Sangyang ini terdiri dari potensi flora dan pauna, kemudian wisata alam. Kami dari Ayasan Terangi menemukan bahwa kawasan terumbu karang Pulau Sangyang memiliki kanekaragaman hayati karang, ikan, dan bentos. Terumbu karang di Pulau Sangyang memiliki 28 marga karang. Semua marga yang ditemukan termasuk ke dalam kelas Antozoa, kecuali Milepora, Heliopora, dan Tubipora yang masuk ke dalam kelas Hydrozoa. Hasil pengamatan selama penelitian ditemukan ikan karang sebanyak 69 jenis, dengan kisaran jenis di setiap lokasi adalah 27 hingga 42 jenis ikan karang. Empat jenis ikan yang memiliki kelimpahan tertinggi yaitu ikan kakao, ikan betok, ikan ekor kuning, dan ikan betok biru. Survei juga berhasil menemukan sebanyak 31 spesies Avertebrata bentik non-karang yang terdiri atas cacing laut, anemon, dan kerabat karang, hewan berkulit duri, hewan lunak, spons, dan kordata supilum tunikata. Terima kasih telah menonton! 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 Pengunjung menggunakan kapal, kapal tersebut membuang jangkar sembarangan. Adanya kegiatan yang dilakukan PT. A. Sahimas terangi dan kehati untuk perlindungan terhadap terumbu karang yang ada di kawasan TWL. Kita memasang sekitar 20 modul. Ada yang 1,5 x 1,5, ada yang 1 meter x 1 meter. Di 2 titik. Kita lihat sudah survive dan berkembang dan modul itu sudah banyak ikannya. Secara instan kita langsung bisa jadikan itu rumah ikan. Di sini masih banyak lokasi-lokasi yang kurang baik, masih perlu perbaikan. Mungkin kalau sini nanti berhasil, kita akan melihat lagi lingkungan-lingkungan di pulau-pulau sekitar sini. Mana lagi yang menjadi target kita untuk perbaikan. Nah, ini kan memang produk kita dan juga produk kita bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat, dengan yayasan yang berkicipung dalam perhatian, perhatian dengan lingkungan. Nah, kita akan berkontak terus. Jadi, ya, bukan hanya stop di sini saja. Jadi, kita sudah sampai di lokasi penyelaman pertama nih, Legon Waru. Jadi, kita nanti turun langsung di terumbu buatan. Kita lakukan cepat, karena ini sudah siang. Kita harus selesaikan di hari ketiga ini, karena semakin sore cuaca kurang mendukung. Kegiatan monitoring dan pembersihan menjadi ujung tombak keberhasilan pemasangan terumbu buatan. Karena karang yang baru ditanam sangat rentan terhadap serangan predator dan kompetitor. Untuk itu, dalam riset ini, dilakukan monitoring dan pembersihan terumbu buatan setiap 2 bulan sekali. Harapan kami, sesuai dengan fungsi, bahwa nanti setelah berjalan beberapa tahun, bisa kembali pulih terhadap terumbu karang yang ruksak di berbagai spot yang ada di TWL Pulau Sangian. Terima kasih telah menonton!